Pelatih Selandia Baru Kecapwasit yang keluarkan pemainnya Sintel langsung beri tantangan ke Ferrari Ustai Cetakul Keberakan Eric Thayer buat Mafia bola menangis Pelatih Selandia Baru Kecapwasit yang keluarkan pemainnya Pelatih Selandia Baru U20 Darylson Barcelli mengaku kecewa karena pemainnya Isaac Robary diganjar kartu merah pada menit ke-90 Saat melawan timnas Indonesia U20 pada minggu malam kemarin Pada saat itu dia beranggapan asisten Wasit melakukan kesalahan dalam pergantian pemain Namun Basit Utama menganggap pemain itu mengulur-ngulur waktu permainan Dia menambahkan juga kejadian ini merupakan murni dari kesalahan Wasit Oleh karena itu dia kembali menegaskan tidak puas dengan keputusan itu Ini adalah kesalahan di akhir-akhir laga Mungkin memang ada tekanan juga kepada Wasit Kelas main turnamen mini 2023 Seperti diketahui pasukan Garuda Muda gagal mempertahankan posisi mereka di punca kelas main saat ini Mereka harus tergusur ke peringkat kedua usai diteguk 1-2 oleh Selandia Baru U20 Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Pungkarno minggu malam kemarin Garuda Muda unggul selisih gol dari tim asal Oceania itu Sementara di punca kelas main berhasil ditempati oleh Guatemala dengan 6 poin Setelah berhasil memetik dua kemenangan beruntun atas Selandia Baru dan Vijay dengan skar identik 3-1 Ada pun Vijay yang terpuruk di dasar kelas main setelah menelan dua kekalahan beruntun Dari timnas Indonesia U20-64 dan Guatemala Sintel langsung beri tantangan ke Ferrari usai jatah gol Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan dari timnas Selandia Baru U20 Untuk bisa membuat lini pertahanan Garuda Nusantara semakin solid Wadar kitpa ASM sukses memikat hati Sintayong Bukan rahasia lagi juga Sintayong gemar menurunkan pemain termudanya saat timnas Indonesia berlaga di semua level umur Terbaru pelatih asal Korea Selatan itu nekat memasukkan remaja usia 16 tahun sebagai starter di timnas Indonesia U20 Ada pun sosok pemain remaja yang berhasil memikat hati Sintayong tersebut adalah Sultan Zaki Hal itu terbukti dari munculnya nama Sultan di sesunan starting 11 timnas Indonesia U20 dalam dua laga turnamen mini 2023 yang telah berjalan Sultan bahkan bermain cukup intens selama turnamen mini tersebut Malaysia buat gebrakan lagi? Serius mengancam timnas Indonesia? Timnas Malaysia membuat gebrakan lagi jelang berlaga di Piala Asia 2023 Gebrakan tersebut ialah program naturalisasi Kabar Federasi Sepak Bola Malaysia akan segera mempunyai pemain naturalisasi lagi diunggapkan oleh pek terengganu ausi yakni Arsim Ritzowik Tak tanggung-tanggung Malaysia dikabarkan akan melakukan proses naturalisasi sebanyak empat pemain Di antaranya Arsim Ritzowik, Enric De Santos, Paolo Josi, dan Romel Morales Apakah ini akan menjadi ancaman untuk timnas Indonesia? Syarat Marcelino Ferdinand bisa gabung timnas Indonesia Seperti diketahui Marcelino Ferdinand hingga saat ini masih belum bisa gabung bersama timnas Indonesia U20 Tapi ternyata Marcelino bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia U20 namun dengan syarat tertentu KMS Kadensi memberikan sejumlah syarat untuk staf pelatih agar bisa memboyong Marcelino gabung ke timnas Indonesia U20 Salah satunya adalah surat dari federasi yang meminta Marcelino untuk berbain bersama timnas Indonesia Kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh Sim Tayong Kocin menampakkan jika pihak PSSI telah melakukan video meeting dengan mengirim surat untuk KMS Kadensi Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak klub Keberakan Erik Thoyer buat Mafia Bola Menagis Erik Thoyer bergerak cepat usai dirinya resmi dinyatakan sebagai ketua umum baru PSSI periode 2023-2027 Sejumlah kegiatan dilakukan dalam rangka menyelenggarakan visi-misi yang diusungnya saat mencalonkan diri sebagai ketua PSSI Salah satu misinya selama menjadi ketua PSSI yakni akan memberantas Mafia sepak bola di tanah air Menurut Erik, Mafia telah merusak citra sepak bola di Indonesia sehingga harus diberantas Hal ini ia sampaikan dalam konferensi bars di Stadion Utama Gelora Bung Kernal Senayan Jakarta minggu kemarin Erik juga menegaskan pemain, wasit, pelatih, pemilik klub yang terlibat pengaturan skor akan dihukum Tak bisa terlibat di lingkungan sepak bola seumur hidup Malaysia Pantau Perkembangan Ronaldo Kuateh di Bodrum Sport Wadukit Timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh mendapat perhatian dari negeri tetangga Malaysia Hal itu seiring dengan resminya Ronaldo dikontrak dengan klub kasta ke-2 Liga Turki Bodrum Sport Namun dirinya belum bisa melakukan pemusatan latihan bersama tim barunya itu Karena yang seperti diketahui beberapa waktu lalu Turki baru saja terkena bencana alam Perkembangan Ronaldo menjadi perhatian Malaysia Negeri jiran itu tampaknya tidak mau ketinggalan terkait pencapaian yang telah diraih oleh para pemain muda abroad Indonesia Dalam artikel yang ditulis semuanya bola, mereka menyebut tahun ini bisa dibilang sebagai sesuatu yang baik bagi Ronaldo Kuateh Setelah sebelumnya ia menciptakan karir yang sangat bagus bersama Madura United Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!